Hai dikadi, kembali lagi dengan Kak Rina di online keleson awan. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 2 dari buku kurikulum merdeka di bab 5 berteman dalam keragaman. Kita akan membahas kata-kata ajaib di halaman 108 sampai dengan 112. Yuk di subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG-nya juga di atonlineclass101.id Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita lihat bahas-bahasa. Antonim adalah kata yang artinya berlawanan dengan kata lain. Contohnya, berat. Kelawan katanya adalah ringan. Nah, kita lihat tulis antonim dari kata-kata berikut. Ada runcing, basah, baru, keras, tebal, panjang, bersih, dan kecil. Satu-satu ya kita jawab. Yang pertama runcing. Nah, kalau adik-adik punya pensil, ya kalau masih runcing kayak gini, itu baru diraut. Ini namanya runcing. Tapi kalau lama-lama dipakai, ya itu lama-lama dia menjadi seperti ini. Nah, itu sudah runcing ya. Nah, eh sudah runcing. Sudah tumpul. Berarti ini lawan katanya atau antonimnya adalah tumpul. Terus basah. Nah, baju kalau basah terus dijemur jadinya kering ya. Jadi ini kering. Baru. Nah, adik-adik kalau punya sepatu baru berarti punya sepatu yang udah dipakai berarti lama ya. Jadi sepatu lama-lama keras. Nah, kalau keras lawan katanya adalah empuk. Lunak juga boleh ya. Kemudian ada tebal. Kalau tebal ada buku tebal, ada buku ti tipis ya. Panjang. Kalau ada panjang berarti ada pendek lawan katanya ya. Kalau bersih lawan katanya kotor. Kecil. Kecil berarti besar. Oke, selanjutnya. Amati tulis lagi tulisan nama-nama barang yang ada di lemari. Kelompokan ke dalam kotak yang sesuai. Salinlah di buku tulis kalian. Oh, coba kita lihat ya. Nah, sini. Alat tulis, gambar, dan kerajinan tangan. Wah, kita coba lihat dulu. Terus ada perlengkapan sekolah. Makanan, minuman, terus ada mainan. Berarti kita mulai dari buku tebal ya. Buku tebal ini berarti termasuk perlengkapan sekolah ya. Tapi, dia termasuk alat tulis ya. Kita masukkan ke alat tulis. Ya, buku. Lalu ada penggaris. Penggaris juga untuk alat tulis ya. Penggaris. Lalu, habis itu ada sepatu. Nah, kalau sepatu alat perlengkapan bersekolah. Ini maksudnya bukan perlengkapan sekolah, tapi bersekolah. Jadi, atribut yang kita gunakan ke sekolah ya. Jadi, ini sepatu. Terus, apa lagi? Topi. Topi juga di sini. Lalu, kue coklat. Nah, tadi ada makanan nih. Nah, di sini kue. Terus, apa lagi? Habis kue ada pensil. Kalau pensil itu alat tulis. Pensil. Habis itu ada boneka. Kalau boneka itu mainan ya. Boneka. Seragam. Nah, seragam perlengkapan sekolah. Seragam. Oke, sudah kejawab semua ya. Dalam kegiatan ini, kalian belajar mengelompokkan kata kunci dari bacaan pada pengatur grafis sederhana. Yuk, kita menyimak. Simaklah kata-kata ajaib yang akan dibacakan oleh guru. Ada tolong, ada permisi, silakan, terima kasih, dan juga maaf. Pernahkah kalian mendengar kata-kata tersebut? Kapan kalian harus menggunakan kata-kata tersebut? Nah, kalau kata-kata ini, permisi itu ketika kita meminta izin. Tolong itu kita meminta bantuan. Kalau silakan kita memberikan izin. Kalau terima kasih, itu ketika kita mengungkapkan rasa bersyukur ya. Rasa syukur. E, E, kepencet. R-nya di bawah ya. Kalau maaf, ini berarti kita ketika kita misalnya berbuat salah. Oke, kemudian berikutnya. Pernahkah kalian? Nah, udah ya. Terus sekarang kita menirukan dan melakukan. Guru akan mengucapkan satu kata ajaib. Tirukanlah nada yang sesuai. Kemudian guru akan mengucapkan beberapa kata sekaligus. Dapatkah kalian mengingat urutannya? Berapa jumlah kata ajaib yang dapat kalian ingat? Nah, kalau ini nanti praktek ya dengan bapak ibu guru. Berikutnya, buatlah percakapan menggunakan kata-kata ajaib. Kemudian peragakanlah bersama teman-teman di depan kelas. Nah, ini nanti bisa adik-adik buat. Misalnya, kita buat di sebelah kanan ya. Kita percakapan. Misalnya, pertama. Karina kasih contoh aja ya, dikadik ya. Kalimat-kalimat masing-masing. Kalau tolong, Contohnya, Tolong tutup Jendela itu. Terus kalau Habis itu, terima kasih. Terima kasih. Contohnya, Terima kasih. Sudah memberiku Kue. Terus habis itu ada maaf. Maaf. Maaf ya. Aku Tidak sengaja Menjatuhkan Menjatuhkan Bukumu. Lalu apa lagi? Permisi. Permisi, Bu. Bolehkah Aku Ke Kamar Mandi Atau ke toilet ya. Atau ke toilet ya. Kemudian, apalagi yang belum, silahkan. Silahkan. Boleh silahkan. Buka. Buka. Buka halaman. Halaman misalnya 125 misalnya ya. Terus, apalagi yang belum, maaf. Sudah, permisi sudah. Nah, ini sudah ya kalimatnya semua kita sudah buat. Minta izin sebelum meminjam adalah cara menghargai milik orang lain. Barang pinjaman harus dijaga dengan baik agar tidak rusak. Buatlah tulisan tentang hal meminjam barang. Gunakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini sebagai bantuan. Pernahkah kalian, barang kalian dipinjam tanpa izin? Nah, ini boleh dijawab sendiri ya. Apa yang kalian lakukan jika hal itu terjadi? Mungkin kalau misalnya dipinjam tanpa izin, kalian kesal ya atau marah? Pernahkah kalian merusak barang pinjaman? Boleh nanti dijawab. Apa yang akan kalian lakukan kalau hal itu terjadi? Tentunya meminta maaf ya. Minta maaf. Bila perlu, kita kalau itu barang berharga, kita bisa menggantinya. Gunakan tanda baca, spasi, dan huruf kapital yang tepat. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya di Kadik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di atonlineclass101.id Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.